cara mengolah sisa nasi di langseng atau selapruk sarangan beda daerah beda nama ya pertama-tama kita panaskan airnya dulu baru kemudian ini nasi dari teplon mecikom yang mengeras biasanya di sisi pinggir atau di atas kita pisahkan dulu kita masukkan ke dalam mangkok yang kemudian nanti setelah air ini mendidih kita ambilkan airnya sedikit kita siramkan tujuannya adalah agar ini nanti yang keras jadi empuk dan bisa kita manfaatkan kita angetin semua jadi dengan cara seperti ini nanti tidak ada nasi yang terbuang setelahnya sarangan kita pasang yang kemudian nasi yang sudah kita pisahkan tadi yang masih lunak tidak maras kita masukkan ke dalam omreng selapruk langseng ini setelah itu yang tadi kita rendam dengan air panas yang keras yang kita rasa sudah mulai sudah empuk kita masukkan juga setelah semuanya selesai kita masukkan ke dalam kita tutup dan kita tunggu sekitar 15-20 menitan baru kita angkat nasi bisa bagus seperti tidak seperti nasi angetan kadang ada nasi yang kuning apa lembek apa gimana ini tetap bagus tapi enggak tahu apakah ini bisa untuk semua jenis beras atau berbeda cuma kita selalu pakai nasi RJ rojo lele jadi kadang kalau masih sisa juga kita masukkan ke kulkas itu masih bagus untuk beras RJ ini terima kasih semoga bermanfaat selamat teman coba terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih